Jalan Kebonjati Ketua GBA 2 Bikers, Atep Mohamed Nurdin, mengatakan anniversary kedua tahun ini secara spontan telah habis jabatan ketua sehingga pada acara ini anggota akan mengadakan pemilihan ketua yang baru. Anniversary ini ditandai dengan pemotongan bolu ulang tahun oleh ketua GBA 2 Bikers dan dibagikan ke setiap orang. Dengan tujuan hanya pertanda bahwa GBA 2 Bikers berulang tahun, di tempat yang sama, penasehat GBA 2 Bikers, Haji Zainal Arifin, memulai penanda tanganan deklarasi kepada semua anggota. Maksud deklarasi ini tidak lain adalah pengusungan kembali saudara Atep Mohamed Nurdin untuk menjabat kembali sebagai ketua GBA 2 Bikers pada periode tahun 2022 hingga tahun 2024. Ketua GBA 2 Bikers, Atep Mohamed Nurdin, mengatakan acara salah satunya yaitu pemilihan ketua baru, di mana masa pati itu kepemurusan yang lama tahun 2020-2022 telah berakhir, dan kita saat ini juga akan memilih ketua untuk kepemurusan tahun 2022-2024. Harapan kami adalah, terutama saya sebagai penasehat, yaitu terhadap ketua baru, supaya bisa lebih merangkul kepada para anggota ya, dan juga bisa lebih luas lagi berjalan-jalan terhadap komunitas-komunitas yang lain di luar GBA Bikers. Selanjutnya, saya juga berharap kepada ketua baru ini semakin banyak bisa membantu terhadap saudara-saudara kita yang memang membutuhkan bantuan. Selanjutnya juga pada malam ini, hari ini ada pelatihkan kepemurusan sirikandi fosil untuk periode 2022-2024. Mudah-mudahan dengan adanya kepemurusan baru sirikandi fosil ini bisa lebih mempererlatkan istirahat yang akib di antara ibu-ibu di semua komunitas Bikers yang ada di bawah naungan fosil. Dengan deklarasi tersebut disetujui semua anggota, dengan bukti kuat, adanya tanda tangan anggota, sehingga Atep Mohamed Nurdin resmi untuk melanjutkan jabatan ketua GBA 2 Bikers periode tahun 2022 hingga tahun 2024. Acara dihadiri oleh beberapa komunitas Bikers sebanding raya, khususnya sebagai anggota fosil Bikers. Pada acara tersebut, dirisi pula pelantikan pengurus sirikandi, fosil Bikers yang diketuai oleh Hajah Meninur Zana. Ketua pelaksana anggota GBA 2 Bikers, Haji Yatiman, memfasilitasi kegiatan dengan acara yang cukup unik, sehingga membuat tamu yang hadir merasa puas dan meriah, yaitu olah dan strategi acara layaknya hari ulang tahun berisikan ucapan selamat dari berbagai komunitas yang didukung oleh beberapa sponsor pecinta Bikers sehingga acara berakhir sukses. Demikian dilaporkan kontributor kota Bandung, Sutrisnu. Terima kasih telah menonton! Selamat ulang tahun, semoga selalu solid dan berhati-hati. Kemudian dalam kesempatan ini juga dipercetakan dalam kegiatan ulang tahun GBA 2 Bikers adalah pengupuhan, pengurusan dan ketua sirikandi fosil. Mudah-mudahan menjadikan suatu kegiatan yang sempurna dalam setiap langkah fosil dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan manusia. Terima kasih. Terima kasih. Selamat ulang tahun yang kedua, GBA 2 Bikers. Semoga tetap solid, tetap semangat, dan tetap menjalin silaturahmi tanpa batas. Yes! 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 Happy Wednesday! Perkenalkan, nama saya Wawan S. Anwar, Ketua Independable Community, mengucapkan selamat ulang tahun, yang kedua buat GBA 2 Bikers, dan pelantikan sirikandi fosil. Yes! Semoga GBA Bikers, tambah sukses, jaya selalu, rukun selalu. Sukses buat GBA Bikers. Yes! GBA Bikers, kami atas nama keluarga besar NTS, memucapkan nilang kalah, atau hari jadi, atau ya umum nilang, kedua untuk GBA 2 Bikers. Semoga persaudaraan kita tetap terjaga, menjalin silaturahmi tanpa batas, tetap solid, tetap kompak, dan terus maju. Selamat ulang tahun buat GBA 2 Bikers, semoga semakin solid dan kompak selalu. Dirgahayu! Selamat ulang tahun GBA 2 Bikers, dan membentukan sirikandi fosil Bikers dari Nijak Bikers. Yes! Untuk sirikandi fosil Bikers, dari Avenger Riders Omni, mengucapkan selamat dan sukses, atas dibentukan dirantinya. Semoga sirikandi fosil Bikers, lebih solid dan menggunakan silaturahmi tanpa batas, gaspoh! Yes! Saya Reska dari Nijak Bikers, memucapkan nilang kalah, kedua GBA Bikers, dan seramat atas pelantikan dari sirikandi fosil. Yang kedua, dan pelantikan dari sirikandi, saya ucapkan sukses, solid, terus, utamakan siraturahmi. Motivasi yang terpenting saat ini adalah sebagai suatu latihan, kemudian meningkatkan kesebaran, termasuk adanya kegiatan-kegiatan sosial yang memang harus ditingkatkan, dan memang saat ini perlu kebetulan sosialisasi ataupun kegiatan sosial untuk menjaga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!